Halo semuanya, hari ini tanggal 18 hari Selasa seperti biasa jadwal kita kombu truci X di 4 besar Satu langkah lagi, satu langkah lagi kita menuju grand final Satu langkah lagi menuju 3 besar Sekarang udah ada 4 komika dan Erwin barusan ngisi kelas mentor Kenapa? Wah audisi suci aja gagal Ngisi kelas Gue ketembang bener-bener Gue juga kaget Gue yang namanya butuh duit ya gue ambil ya Gak sih ini adalah bentuk pengabdian gue Iya bener, gak mikirin duit atau yang Ngapain dipikirin Tapi mau nikah, mau bikin spesialer Gimana tadi lu apa yang lu kasih? Ini aja, highlight aja Apa tadi yang di share, ko Erwin di kelas ini? Sangat ko Erwin, ilmu kehidupan Ilmu kehidupan Ilmu kehidupan Ilmu kehidupan, bukan setenam Gimana cara menghadapi struggle hidup? Enggak, gue cuma ingetin Udah mesti mulai dipikirin pelan-pelan Apa yang akan dilakukan setelah kompetisi ini takdir Bukan Bukan setelah lu close my besok Mungkin tau satu dari kalian Bukan setelah lu close my besok Sisanya soal kombut Transformasi Kombut Hasil kompetan ke badan sendiri yang sering lewatin komik-komik Terus soal Komik banyak kan langsung yang lucunya Padahal Yang sering dirupakan adalah Berangkat dari kejujuan Tapi itu kok ada perasaan kan Kayaknya mungkin ya Seandainya nggak disuci Aku nulis itu bisa kayak gitu Ada tekanan aja Beda banget Yang kurasain ya Misalnya kayak kemarin-kemarin kan Gak ada kompetan kompetisi kok Kita cuma open mic Yaudah Memang pengen Keluarin sesuatu gitu Pengen cerita aja gitu Tapi pas disuci Kayak susah gitu Ngebawa yang itu kesini Makanya pas kemarin Kayak tadi diingatin sama Pak Erwin Oh iya sih harusnya memang Kembali ke jalur yang pertama aja Berangkat dari kejujuran Hmm Kayak Karena mentah-mentah kompetisi ya Karena ini kali Kompetisi kan berbenturan sama tema Ya jadi Mau nggak mau memaksa kita Keluar dari Sesuatu yang pengen kita omongin gitu Oh mungkin Iya 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 Kemarin juga sempet ngobrol panjang lebar Masalah itu apa sama Pak Erwin Masalah di Leferi atau apa Terus Mantap Pak Erwin Mantap Pak Seperti dia bilang Minda berdua katanya Audisi suci gagal Tapi sedikit di mentor Apapanya Ah kok Harusnya dari dulu Aku Aku ada di ujung Cuman nggak berani Nah Gitu mah Dari mulai awal Dari mulai pertama ya kok Dari mulai pertama Kalau sit keluar Udah di Jeng-jengin Ada beratah pasti Tapi lucu banget Bang Ada kemarin waktu dia Kasih tau kan Udah Udah ngelus sendiri lucu banget Anjir lucu kan Iya iya Masalah aneh Ianya Terus ada pertanyaan Kok R nih nggak mau ikut suci Hissigh M Classic Muak Semua takut audisi Gagal lagi Lalu banyak yang dipertaruhkan Bisa Tapi berguna sih intinya mah kayaknya ya kalau gue ikut suci kayaknya gue mungkin akan kuat lah berapa besar mah gue buat, 5 sampai 5 malah gue yakin kayaknya bisa masuknya ya yang susah audisinya yang susah ya kayaknya kendala semua komik disitu masuknya susah, kayak Geralt kan sebenernya begitu dengan gaya dia masuk suci panjang-panjang aja karena masuknya, masuknya kalau kayak pas di play shot yang 30 orang itu ya susah kalau udah di dalem mah udah jadi finalis mah kayaknya harusnya lebih gampang lebih gampang iya 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 bukan lebih gampang juga tetep susah cuma ada jalannya pasti iya 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 betul tapi aku bersyukurnya kok bersyukur bersyukur yang ini salah satu komika yang di favoritim wah 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 anak orang di wujat orang kantor sana pindok hahaha iya ini gue panas gitu, panas gitu video video viewers paling banyak paling banyak di wujat katain fisik doang itu iya betul nggak kok yang belakangan yang terakhir ku karena itu karena materimu selalu itu apa dibilang inilah siapung lah segala mampu ini udah laku nih nggak? apa? apa? enggak kalau gak laku enggak lah kalau lagu gitu aman kok kalau aku aja, penuh nggak bisa di mana ters jadi Gue juga ngerokok biasanya Jadi itu trigger dari ononya sendiri Ya kayak yang bilang sering dibilang capung sama penonton Jadi penonton ngerasa dinotis kalau misalkan komen gitu Soalnya kalau yang ngatain-ngatain gitu aku seneng bang Kadang-kadang lucu bagiku hiburan Cuman yang marah-marah itu yang Marah-marah gitu Marah-marahnya gimana? Ada bang, gak lucu tuh Orang jelek udah jelek gak lucu gitu-gitu Oh itu mendingan nge-wujat ya Nge-wujat Maksudnya kenapa harus marah kan kalau gak lucu cukup gak ketawa kan Kenapa harus ada timbal balik ke aku lagi Berusia kan setep di dia nih Iya, iya Enggak suka sama Yona udah selesai kan Iya betul-betul Tapi kadang-kadang itu juga jadi bias Karena itu tuh hak-hak mereka ya kalau komen-komen Gue juga gak bisa Kalau misalkan lu gak lucu nonton gue yaudah Enggak usah komen, gak bisa juga Sampai ke DM bang Oh DM DM dia set Apa ya Dia marah-marah wala Ingat lu Yon Lu juga ngacau Lu tuh jelek banget Warna gue bales kecanda kan Terus Wah makasih ya diingetin Aku pikir selamanya aku ganteng gitu Lucu doang Terus di bawahnya Oh semangat bang Semoga sukses Butuh di notice doang Butuh di notice doang Nanti Gitu-gitu Aku udah emosinya Doakan gak jadi emosi Tapi sejauh ini komentar netizen ada yang yang bikin Enggak kalau untuk Kecuali untuk komedi bang Tapi ada yang appreciate kayak Dara-dara nonton masyuno Yang tadinya aku stress Itu ada bang Itu yang paling happy Apa isinya biasanya Ya kayak gitu Moodbuster Moodbuster Itu happy planet Moodbuster Kalau ada yang komen gitu Berarti kita bisa bener-bener Merubah mood orang Nyampe ya energinya Yang helm nyala api Kursus Saya petek-tekan komod ya 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 Bukitnya vaksin Haji booster doang Gue booster doang Moodnya kemana Moodnya gak ada Gimana persiapan untuk Jangan lupa temen-temen beli Tiket Garis Bawah Jakarta Masih tersedia di Pit.ly Slash Garis Bawah Jakarta Udah berapa yang beli? Tiket tersisa 290-an Gokil Gak ada yang kebeli berarti Gimana sih Tiket sisanya Itu sisanya Dari 400 Oh kan Sisa 290 Jadi gak usah buru-buru Gapapa Cuma dibeli aja Jangan buru-buru Aku mau ngomong Aku juga tampil Tapi takut gak laru R적으로 Gimana 협 Aku pun Zendron Amadek Isk disappeared Amadek Iskirstrisna Lhandikad Jami Maaf yang gak dis Makasih ya Kau dikasih makan sih Lantikan Jami Masih Kata gua juga gitu Penonton belinya Dan belinya Hamin Berapa hari Amin Karena Kumpulan deg-dekannya dari sekarang Kat Kali dentro gak ludas Em bench Justru di situ potensi materi Ada Ingat gak atau materi lu yang SUBAN kalau bisa untung ya materi udah sejam lebih ya jangan ditambahin lagi materi udah sejam lebih tolong temen-temen di balong acaranya di Usmar Ismail kata tempat suci Instagramnya Erwin Wu ada disitu tapi tanggapannya Bang Dhani dan Ku Armi sebagai tim Kombo Suci 10 gimana? untuk apa? dalam hal apa maksudnya? dalam hal apapun gimana kesannya menjadi tim Kombo Suci 10? apa ya kok? kemarin kita udah diskusi gue kemarin sempet diskusi ya sama Arief Brata sama Bari juga berempat ya kok masalah suci X ini kan beragam lebih beragam ya WNA nya ada terus bahasa Inggrisnya juga kayaknya pertama kali udah disini ya kok Alisan Bandung sama Alex Fabri kan bahasa Indonesia kan? nah itu terus dari segi yang unik ini Suci 10 ini gak ada yang dari Jakarta komiknya dari yang 13 besar? gak ada siapa? Ilham Ilham? ini Ilham satu terus tapi yakin banget deliverynya maksudnya gak mendominasi gitu kebanyakan dari luar pulau dari Jepara dari Jogja Dwi kan Cikarang Jakarta, Jabodetabek? Cikarang masukannya Sunda Jawa Barat ya Dwi? iya tapi Bekasi iya Bekasi Bekasi Jawa Barat tuh bukan Jakarta kan Jabodetabek ada Bekasinya Pak? iya bener tapi kan Cikarang Jabodetabek Cik jadi lebih lebih beragam gitu komikanya terus dari segi dari segi kematangan pesertanya tuh menurutku lebih matang Suci ini Suci X ini kalau gue kebalikannya malah kebalikannya ya? Suci One X lebih matang karena ini kali ya dulu gak ada penontonnya jadi kerasa energinya gak ngampe ada gitu mungkin kalau peserta Suci One X dikasih penonton sebesar sekarang bakal lebih lebih gokil gitu karena di Suci One X kayaknya nama-nama besar udah banyak udah banyak ini gak ketebak gitu maksudnya ketika Suci One X tuh kayak udah mulai kerabak main-main yang kuat-kuat yang bener yang kuat-kuat yang kakak muta Naryo Ali Ate Egi Ope Egi 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 nah kalau Suci X ini bener-bener gak kerabak bonat tiba-tiba ngilang betul kuku sama ya gitu-gitu jadi kalau dari kita sih sebenarnya kita aja kayak ngerasa lebih beragam aja jadi variasi kadang-kadang lu pernah ngerasain gak kalau kombut nih? akhirnya gue pesan gitu tapi gue di Suci X ini senang kalau ngembutin karal karena gue ngerasa dihibur gitu iya sekalian kombut sekalian kombut gitu terhibur sayang sekali teman-teman iya bener-bener enak ngambutin karal maksudnya dikasih ini menurut gue kayaknya gak kepakai dedik gue kalau aneh-aneh kayak gini di komik-komik lain juga gak kepakai tapi ini woy oke pak iya kayak gitu jadi ada mic 7 di Banten kayak siapa yang akan ngelakuin itu di film komik tapi dia mau jadi gue senang ada kepakai nih ini ini liar kayak kemarin apa? kok yang perutnya disuruh chat ya sama kita chat kuning biar total bener anjing chat kuning ini liar-liar gitu jadi kitanya senang kayak oke-oke ayo gerar-gerar gitu lebih satu ada gak mungkin dilakuin komik sama dia dilakuin sama dia gitu kalian cuma jadi cita-cita kecandaan iya tapi pas nge-chat rambut kuning gak kuning rambut lebih ke apa ya hijau hijau ya salah dia beli warnanya kayaknya tapi tetep untung tetep dapet ya tetep pecah gitu kayak joker jadinya nah itu kalau dari kita kalau dari Yono nih sebagai peserta menghadapi minggu-minggu mendekati tinggal besar nih sekarang apa yang dipersiapkan? dari urutan harinya tuh yang seneng aku bang kenapa? jadi kita bikin melihat materi dulu semampu kita terus dibantu bengkel arahkan gitu malamnya dicoba open mic nah setelah open mic ini langsung dibongkar lagi nih oke maksudnya yang udah ada dipertahankan tinggal yang kurang-kurang di buang oh di perbagus iya di perbagus atau dibuang gitu jadi formulanya pas lah oke mental tapi udah oke ya mental insyaallah benar-benar jadi happy-happy bang awal-awal yang berat banget iya iya benar-benar ya mudah-mudahan Yono bisa melaju ke selanjutnya bisa mendekati tahap final karena kita gak bisa spoiler siapa yang pesisari ini biar teman-teman membak sendiri semoga membuat kita hari ini lancar ya kok semoga semuanya lancar happy penontonnya happy materinya juga paling lucu nanti udah itu aja mungkin masalah walaikumsalam terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton